Saham itu seperti itu ya, bukan sebagai kegiatan investasi tapi lebih banyak kegiatan spekulasi. Tapi kemudian saya berbeda ya melihatnya pada saat saya mengenal Warren Buffett. Jadi saya kemudian belajar bahwa ternyata berinvestasi di bursa saham itu sesuatu yang memang mirip sama seperti jika kita membeli tanah atau membeli apartemen atau bahkan membeli perusahaan yang bagus. Terima kasih telah menonton! 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 memulai dari karyawan staff administrasi tapi kemudian bisa berinvestasi di bursa saham selama 30 tahun dan sekarang menjadi kaya raya jadi cara ini sudah terbukti benar dan saya ingin menerapkannya saya masuk ke 2015 menerapkan metode value investing diajarkan oleh Warren Buffett khususnya beliau belajar dari Benjamin Graham mencari saham-saham yang murah yang terdiskon dan saya coba praktekkan dan itu berhasil salah satu keberhasilan yang saya cukup bangga waktu saya menemukan yang namanya Ciwi Kimia perusahaan part and paper salah satu anak usaha dari ASEAN Part and Paper Sinarmas dia membuat sebuah pabrik di di Sumatera sana di Ogan Ilir senilai 40 triliun pada saat industri kertas itu sedang lagi mengalami tekanan karena adanya internet yang mendorong yang namanya paperless jadi orang sudah tidak butuh banyak kertas lagi untuk berbagi aktivitas kehidupannya untuk ngeprint untuk majalah untuk koran gitu ya sehingga kebutuhan atau demand kertas dunia itu menurun tapi kok pertanyaannya kenapa dia berani berinvestasi sangat besar 40 triliun pabrik baru padahal demandnya turun nah disitu kemudian saya pelajari saya riset dan ternyata ya ada sesuatu yang menarik yaitu internet yang sama yang membuat demand kertas itu menurun karena paperless ternyata dia juga bisa menimbulkan demand baru yang luar biasa besar akan kertas ini yaitu pertama adanya e-commerce e-commerce ini membuat kebutuhan kertas-kertas packaging ya kerdus-kerdus coklat itu jadi butuh banyak banget karena ada namanya perdagangan antar kota atau mungkin di dalam kota itu sendiri yang butuh packaging coklat itu kita bisa lihat misalnya contohnya kalau mama kita ngirim gojek gitu ya atau kita beli makanan martabak itu ada alas coklatnya kalau kita mau mengirim keluar kota juga bisa seperti itu atau kalau kita mau beli oleh-oleh ya kita ke Bali ya kan kita lihat di toko oleh-oleh itu banyak sekali kebutuhan kerdus-kerdus packaging coklat itu itu yang pertama jadi kebutuhan e-commerce e-commerce itu membuat butuh kertas packaging yang luar biasa besar yang kedua internet yang sama itu juga menimbulkan namanya traveling ya horeca jadi industri-industri hospitality itu tumbuh dimana hotel restoran dan cafe itu membutuhkan tisu kalau kita ke toilet kadang-kadang apa namanya yang wanita itu kan perlu bersihin dulu toiletnya dirapihi dibersih dilapin ya agar kemudian mereka bisa nyaman jadi tisu ini jadi sebuah kebutuhan apalagi sejak covid ya tisu itu sangat dibutuhkan dan di 2017 itu juga ada yang namanya revolusi toilet di China dulu kalau kita pergi ke China mungkin teman-teman bisa bisa lihat ya bahwa toilet-toiletnya itu relatif kurang bersih dan pemerintah China menyadari ini mereka ingin meningkatkan potensi pariwisata di China salah satu yang mereka benahi adalah toiletnya sehingga di 2017 itu mereka mencanangkan yang namanya semua toilet di China itu harus ada tisunya harus ada tisunya dan tahu dong apa yang terjadi ya tisu-tisu itu kadang diambil oleh warga sekitar dan mereka harus mengisinya lagi jadi butuh tisu yang luar biasa besar akibatnya ya di 2017 itu mulai itu harga pulp and paper mulai merangkak naik dan saya masuk di di CW Kimia itu di harga 900 di NKP juga sih di 1500 ya dan dalam waktu satu tahun harganya dari 900 itu bisa 10 ribu bahkan terbang sampai ke 15 ribu saya jual di 10 ribu karena memang saya melihat PE atau price earning ratio dari industri part and paper itu di 12 sampai 14 kalau tidak salah waktu itu 10 ribu itu pernya di 12 jadi saya lepas di 12 nah INKP dari 2.500 dia menjadi 15 ribu nah ini salah satu contoh dimana saat kita menerapkan ilmu value investing ya mencari emiten-emiten yang murah yang kemudian punya prospek ke depan itu bisa memberikan keuntungan yang signifikan kepada para investor terima kasih iya gimana ya Saya bukan orang yang ingin menunjukkan kekayaan saya Yang kemudian bisa dijadikan bukti bahwa saya emang berhasil melakukan itu Tapi memang kalau boleh flashback pada saat saya membeli itu ada beberapa rekan yang saya ajak dari awal Dan juga salah satunya itu rekan saya di Panin Sekuritas Managernya itu Vivi Vimalasari Yang sangat mengetahui dari sejak saya beli sampai kemudian saya jual Juga ada beberapa rekan yang kemudian saya ajak untuk beli saham itu dari harga bawah Tentu tidak di 900 karena pada saat di 900 itu kan biasanya saya masih akumulasi Tapi kemudian setelah 1000 sampai 3000 dan itu mulai bergerak Itu saya mulai mengajak beberapa teman dan keluarga terdekat untuk membeli saham-saham Tekim dan INKP Jadi mereka jadi salah satu mungkin ya bukti ya Tapi kemudian kan pertanyaannya apakah benar gitu ya Saya pegang dari 900 terus gak dijual-jual sampai 10 ribu itu gimana buktinya gitu ya Terus terang sih saya juga ya selain Bu Vivi yang tahu ya ada beberapa rekan yang juga tahu Ada beberapa rekan yang tahu tapi memang saya sih tidak Tidak keep itu ya bukti transaksinya Saya mungkin saya gak tahu kalau mau saya bisa minta ke Panin Panin Sekuritas mereka punya data itu di 2018 ya Dimana saya menjualnya di 10 ribu Tapi saya pikir ya saya bukan tipe orang seperti itu yang berusaha untuk memperlihatkan kekayaan saya ke banyak orang Jadi silakan saja sih jika kemudian teman-teman menilainya seperti apa ya Apakah memang mungkin bisa dilihat bahwa omongan saya ini benar atau tidak itu mungkin bisa dilihat dari sisi yang lain kan Kadang-kadang kita memvalidasi sebuah kebenaran itu kan bisa dari beberapa metode ya Bisa tentu yang paling penting memang seperti itu Tapi kan hal seperti itu bukan hal yang saya cari gitu ya Tujuan saya misalnya di IG atau membuat Youtube bersama teman-teman investor akademi Indonesia Adalah berusaha untuk mengedukasi agar banyak orang belajar Bagaimana berinvestasi yang baik dan benar Nah dalam banyak kesempatan ya Baik di IG maupun di dalam komunitas investor akademi Indonesia Saya juga sudah menyampaikan beberapa emiten yang cukup berhasil ya Cukup berhasil dari bawah banget Pegang sampai harga tinggi ya bisa jadi dilepas bisa jadi tetap dipegang Itu banyak yang publik yang menyaksikan dan memperhatikan dari luar sana Tentu tidak melihat secara langsung buktinya Misalnya sejak kita mulai berdiri itu investor akademi Indonesia Youtube nya itu di sekitar Juni 2020 Salah satu emiten kami yang sejak awal kami atau saya share ya Biasanya seperti itu jadi beli di awal Tapi pada saat sudah mulai naik kita share gitu ya di Youtube dan di investor akademi Ataupun di IG itu pertama adalah BRI Syariah Jadi kita share itu kalau tidak salah BRI Syariah saya beli di 243 BRI Syariah itu di 2020 itu kita share sekitar 300an Ada banyak investor di luar sana yang membeli di sekitar 300-500 Karena mendengar Youtube kami atau IG kami atau IG saya Dan mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa Beri Syariah itu tidak sampai satu tahun dia terbang dari 300 sampai ke 1000-2000 Bahkan pernah ke 3000 Sekarang sudah turun ke 1600-800 Di 2021 saya juga share satu emiten yang kemudian juga terbang ya Jadi saya beli di sekitar 400an Kemudian harganya sudah mulai naik sedikit Saya mulai share gitu kan Di 500an Teman-teman banyak yang beli di 500 sampai 700 Asa ya Asa Adi Sarana Armada Yang terkenal dengan produk antarajanya Kurir digital Itu terbang ya dari Dari 400, 500, 700 Bahkan sampai pernah ke 4000 Sekarang sih sudah turun di sekitar 2000 berapa 2600 ya 2600 2021 2022 atau 2021 sebenarnya itu juga SMDR Saya beli di Di 290an 290an Kemudian harganya terbang Ke 500, 400, 500 saya share Ada banyak yang membeli juga gitu ya Kemudian harganya terbang sampai ke Ke 1300, 1400 Kemarin ya Jadi memang Itu mungkin bisa dilihat ya Track record saya Selama berapa tahun terakhir ya Bahwa Memang Konsisten Setiap tahun minimal ada 1 atau 2 emiten Yang kemudian Belinya dari bawah Tapi kemudian bisa terbang Dan Saya masih keep ya Saya masih keep Sehingga itu mungkin bisa menjadi salah satu Cara Untuk bisa Mengkonfirmasi Atau memvalidasi Apakah Omongan saya Benar atau tidak Nah kalau untuk Buka portal Kayaknya saya Relatively lebih Apa ya Tidak nyaman lah Bukan 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 Gaya saya Untuk Memperlihatkan Kekayaan ya Ke dalam Ke Ke Orang banyak Saya relatifly Lebih ingin Membangun Apa namanya Rasa ingin tahu ya Membangun Keinginan untuk belajar Dari teman-teman Anak-anak muda Millenial Agar bisa melihat Bahwa yang namanya Berinvestasi di Bursa saham itu Tidak sulit Tidak sulit Terus mereka bisa belajar Dan mereka mau Mau reset Mau berusaha Untuk menjadi investor Independent Dan jika mereka Bisa melakukan itu Mereka akan bisa Mencapai Tujuan Finansialnya Apakah mereka bisa Free ya Financial freedom Apakah mereka bisa Mencapai tujuan-tujuan Yang lain Yang mereka tetapkan Dalam jangka panjang Dan itu bisa Sangat bisa dimungkinkan Jika kita Bisa belajar Menjadi Investor Saham yang baik Itu mungkin ya Pertanyaan bagus banget ya Jadi memang Kalau Di awal-awal Saya banyak Belajar dari Warren Buffett Juga Benyamin Graham Khususnya Sangat Benyamin Graham Karena saya melihatnya Sebagai contohnya itu Saham-saham di Indonesia itu Dari Pak Lokeng Hong Jadi cari Saham-saham yang murah Dengan acuannya Adalah Per dan PBV Karena mencari Yang margin of safety-nya tinggi Jadi kita cari Perusahaan-perusahaan yang murah Ya Perusahaan-perusahaan yang murah Khususnya Yang punya Pairnya Di bawah 7 kah Di bawah 5 ya Dengan cara demikian Kita bisa dapat Keuntungan yang luar biasa Nah tapi memang Selain mereka Ternyata Berinvestasi itu Punya beberapa Pendekatan Dan salah satu Yang saya kagumi Itu adalah Peter Lins Kenapa? Karena dia bisa Memetakan Emiten-emiten Yang ada di bursa Sehingga kemudian Kita bisa Mengetahui Cara Atau strategi Berinvestasi yang pas Kalau sebelumnya Benyamin Graham Berusaha mendorong Agar kita mencari Perusahaan-perusahaan yang murah Tapi mungkin Itu bukan perusahaan yang hebat Warren Buffett Waktu dia Sudah uangnya Udah Udah sangat banyak Setelah dia bertemu Charlie Munger Dia juga Merubah Cara berpikirnya Terhadap berinvestasi di saham Dimana dia berusaha Untuk mencari perusahaan-perusahaan Yang berkualitas Atau yang dia sebut itu Perusahaan-perusahaan Wonderful Company Misalnya BCA Perusahaan-perusahaan Yang punya daya saing yang tinggi Bank-bank lain Sulit untuk bisa Mengalahkan BCA Sebagai market leader Dia bertumbuh Selama beberapa tahun Mungkin puluhan tahun terakhir Dan akan terus bertumbuh Nah Warren Buffett Sekarang senengnya Kayak gitu Dia beli Apple Dulu Coca-Cola Udah mulai bergeser Dari Dari Buffett cari saham-saham Perusahaan-perusahaan Yang bagus Atau yang keren banget Nah ada Satu Ilmu Yaitu dari Peter Lynch Yang kemudian bisa Memetakan Bahwa di bursa itu Ada banyak tipe Emiten Dan Kita itu Nggak bisa pakai Pendekatan yang sama Ya Untuk Tiap emiten itu Misalnya Kalau Warren Buffett ngomong Kalau kita berinvestasi Di bursa saham Kita beli Terus kita pegang selamanya Jangka panjang banget Kayak dia itu Kasusnya Coca-Cola Nah kalau kita Nggak paham Itu berbahaya Karena Nggak semua emiten Bisa Diperlakukan seperti itu Misalnya Saham-sahamnya Saham-saham Tipe Benjamin Graham Itu nggak bisa Dipegang selamanya Saham-saham yang Tipikal Komoditas Siklikal Kayak Batu bara Kertas Itu nggak bisa Dipegang selamanya Karena memang Pada saat ekonomi Atau industri lagi jelek Dia akan turun Pada saat ekonomi Atau industri naik Dia akan naik Ya kan Tapi Gitu aja siklus dia Naik turun Naik turun Sehingga kemudian Perusahaannya tidak bertumbuh Beda kayak BCA Yang terus bertumbuh Atau Coca-Cola Terus bertumbuh Sehingga kalau kita beli BCA Pegang selamanya Dia akan terus bertumbuh Tapi kalau mama kita pegang Perusahaan batu bara Kertas Logam-logam Atau perusahaan-perusahaan Komoditas lainnya Harganya akan naik turun Jadi nggak pantas Kalau mau kita beli itu selamanya Pegang selamanya Nah Peter Lynch itu Memetakan itu Sehingga kita tahu Ada tipe-tipe saham Yang kemudian Kita bisa Berstrategi Mengatur strategi Beli Jual Sehingga Kita bisa Menerapkan Cara investasi Yang tepat Di tiap Emiten yang berbeda ini Nah itu pertama Kontribusi Peter Lynch Yang luar biasa Dengan cara demikian Itu membuka mata Banget ya Memahami Medan Bursa itu Seperti apa Kita jadi paham Helikopter view-nya Kita dapat Yang kedua Hal yang luar biasa Juga adalah Dari Peter Lynch Bahwa dia menyadar Dia mengatakan bahwa Kalau perusahaan-perusahaan besar Itu biasanya Punya Small move Big company Have small move Karena mereka Udah seperti gajah Udah gak kenceng larinya Ya kan Kalau mereka punya Sebuah produk baru Yang berhasil di pasar Itu mungkin Kontribusinya Gak akan besar Misalnya kembali ke BCA BCA Pursaannya yang bagus Udah sangat besar Pendapatannya luar biasa banyak Kemudian dia bikin Bank digital Blue Dan itu Relatively sukses Dan kemudian Tapi kemudian Kontribusi blue Kepada BCA Itu kecil Beda misalnya Bank jago Yang emang Cuman Cuman bank digital Begitu bank jagonya Berhasil Dari bank Arto Jadi bank jago Berhasil Wah itu langsung Melesat Nah Peter Lynch Menyarankan Agar kita Bisa Berinvestasi Di perusahaan-perusahaan Yang kecil Yang fast grower Kenapa Karena dia Akan Akan bisa Menjadi Mesin Compounding Bagi Dana investasi kita Secara luar biasa Jadi Carilah Saham-saham Emittance Small caps Emittance Emittance Kecil Mungkin Lapis Lapis Ketiga Lapis Keempat Atau Lapis Kelima Yang mungkin Tidak dikenal oleh Pasar Yang mungkin Tidak dikenal oleh Fun-fun Manager besar Tapi kemudian Kita bisa Mempelajari Kita bisa Melihat Fundamentalnya Perusahaan-perusahaan Yang memang Ternyata Bagus Dan Tumbuhnya Cepat Yang mungkin Sekarang Kapitalisasinya Di bawah 14 triliun 14 triliun Biasanya Unicorn Nah Kalau kita Mau cari Yang Small cap Disarankan Kalau bisa Di bawah Di bawah 14 triliun Mungkin Bisa jadi Setengahnya Apakah Di bawah 7 triliun Atau mungkin Lebih kecil lagi Tapi kira-kira Yang masih kecil Yang masih kecil Yang masih di bawah Unicorn Jadi cobalah Cari-cari Perusahaan-perusahaan Seperti itu Apakah mereka Bertumbuh Dengan cepat Ukurannya Misalnya Earning per share Tumbuh Di atas 20% Apakah mereka Agresif Manajemennya Jujur Agresif Mengembangkan Usahanya Mampu Mengembangkan Usahanya Dan bisa Mengalokasikan Free cash flow Yang didapatkan Untuk Mengembangkan Usahanya Agar bisa Lebih bertumbuh Lagi Nah Ini Terobosan kedua Yang kemudian Disampaikan oleh Peter Lynch Yang menurut saya Itu Luar biasa Sehingga Saya Mencoba Mengadopsi ini Dan mulai Mempraktekannya Khususnya Sejak 2020 Pada saat Covid itu terjadi Yang mungkin Ini juga Apa ya Rejeki anak sole Ya Saya dulu Sudah pernah Mau beli Yang namanya Adi syarana armada Asa Asa Di 2018 2018 Atau 2019 Awal ya Karena Dia ini Perusahaan yang bagus Miliknya Pak Teperama Triputra Group Dia mulai Membuat Yang namanya Perusahaan-perusahaan Digital Sebagai Supporting system Untuk E-commerce Ya Ekosistemnya E-commerce Dimulai Dengan yang namanya Antaraja Kurir Kurir digital Kerjasama Dengan SF Express Dari China Logistik terbesar Di China Yang menguntungkan Dan juga Kerjasama Dengan Tokped Dengan Tokped Sehingga Dia membentuk Yang namanya Antaraja ini Saya dulu Masih ragu-ragu Karena Emang Saya masih Sangat Pendekatannya Benyamin Graham Cari yang PRPBV-nya Di bawah Di bawah Yang di bawah Yang rendah Tapi Saya gak beli Dan kemudian Harga sahamnya terbang Ya harga sahamnya terbang Ke 800 Kalau gak salah Nah Karena COVID Karena COVID Saya dikasih Kesempatan lagi Untuk masuk Di Asa ini Dia sempat turun Ke 300an Di bawah 400 Tapi kemudian Saya bisa masuk Nyicil Sampai di 400 Dan Saya melihat Bahwa Yang namanya Asa Ini punya potensi Untuk bisa menjadi Fast grower Jadi saya memang Berusaha untuk Berbeda sedikit Dimana Peter Lynch Lebih menekankan Kita coba cari Saham-saham Fast grower Pada saat Dia udah bertumbuh Dua atau tiga tahun Tiga tahun Lima tahun Kemudian kita Masuk di dalamnya Nah tapi Biasanya Kalau kita menggunakan Pendekatan seperti itu Harganya udah terbang Udah mahal Misalnya kayak Sido muncul Itu harganya udah terbang Kalau mama kita Bisa masuk Di perusahaan-perusahaan Fast grower Pada saat dia baru Di awal pertumbuhannya Itu akan berbeda Ceritanya Apalagi saya udah Lihat Asa ini sebenarnya Sudah terbukti Potensinya Ya kan Dan dia mengeluarkan Produk-produk digital Titip aja Antara aja Lelang digital Lelang mobil Lelang mobil digital Nah saya masuk disitu Dan kemudian Harga sahamnya terbang Dua ribu Tiga ribu Bahkan pernah ke Hampir ke empat ribu Dari situ saya punya Keyakinan bahwa Cara Peter Lynch ini Berinvestasi Di bursa saham Dengan perusahaan-perusahaan Fast grower Ternyata Tidak Kalah menguntungkannya Dibandingkan dengan Gaya Gayanya Benyamin Graham Yang value investing Yang murah itu Dan dari situ saya mulai Lebih intens lagi belajar Mulai perbanyak Portofolio saya Dengan emittan-emittan Yang seperti ini Jadi saya masuk Ke emittan-emittan Seperti ini Misalnya kayak Metrodata Saya beli Di harga Tiga ratus Itu sebelum Stok split Sebelum Sebelum Stok split ya Dulu Di sebuah lima ratus Dibuah enam ratus Nah sekarang Udah Ke tujuh ratus Metrodata Saya beli juga Berani Prodia Karena Covid Ya kan Tapi kemudian Terakselerasi Kebutuhan Kebutuhan masyarakat Akan kesehatan Sehingga Prodia ini Bisnisnya bisa bertumbuh Ya Saya masuk di Rp4.000 Juga ada yang namanya BTPN Syariah Perusahaan yang bagus banget Walaupun dia enggak Small-small amat Tapi karena saya Suka ya Dan sempat kemarin Pasar Memberikan Kesempatan Karena harganya Sempat drop Ke Rp2.300 Saya bisa masuk Pada saat PR-nya Rp12.000 Nah Sekarang Portfolio saya itu Lebih banyak Berisikan Perusahaan-perusahaan Seperti ini Kenapa Karena Saya meyakini Bahwa Perusahaan-perusahaan Seperti ini Itu Akan menjadi Compounding Yang luar biasa Buat Dana investasi Saya Pertama Karena Dia akan Tumbuh IPS-nya itu Secara luar biasa 20% Minimal Setiap tahun Sehingga Kalau mama kita Pakai R72 R72 Itu R72 Dibagi Dengan Pertumbuhannya Dia Misalnya 20% Itu Artinya R72 Dibagi 20 Kita Sekitar 3 tahunan Uang kita Akan jadi Double Beger Jadi Dengan Pertumbuhan 20% Dana Yang kita Investasikan Di perusahaan Itu Akan bisa Naik 100% Dalam Waktu 3 tahun Tapi Memang Di awalnya Mungkin Tidak secepat Kayak Di Perusahaan-perusahaan Yang Metode Benyamin Graham Nah Setelah itu Yang akan Justru Akan terakselerasi Jadi Misalnya Saya punya Uang 100 Dalam Waktu 3 tahun Jadi 200 Tapi Kemudian 2 tahun Lagi Itu Atau 2-3 Tahun Lagi Itu Jadi 400 2 tahun 3 tahun Lagi Itu Jadi 800 Di awalnya Mungkin Kayak Mesin diesel Tubuhnya Tidak Tidak Kenceng Tapi Setelahnya Ini akan Akselerasi Dan Itu bisa Sama Kurvanya Sama Seperti Kekayaan Warren Buffett Butuh Waktu Kita Untuk Bisa Kemudian Naik Tapi Setelah Di titik Kritikalnya Itu akan Cepat Larinya Akan Larinya Cepat Karena Jadi Baggernya Itu bukan Dari 100 Tapi Dari 200 Jadi 400 400 Jadi 800 Jadi Kenceng Nah Kalau 100 Ini Dibandingkan 800 Itu 8 kali Lipat 8 kali Lipat Atau Bukin Lebih Nah Cara Seperti Ini Cara Yang Bisa Membuat Kita Nyaman Juga Artinya Pada Saat Kita Bisa Berinvestasi Menemukan Perusahaan-perusahaan Kecil Yang Jujur Manajemennya Jujur Manajemennya Capable Kita Gak Takut Uang Kita Akan Ditipu Atau Dibawa Lari Dan Kita Juga Yakin Bahwa Uang Kita Akan Tumbuh Cepat Kedepannya Di Tangan Perusahaan-perusahaan Hebat Jadi Pada Saat Kita Berinvestasi Kita Tenang Kita Nyaman Kita Gak Perlu Harus Lihat Monitor Setiap Hari Kita Gak Perlu Ngecek Pergerakan Harga Saham Kita Bisa Mengerjakan Sesuatu Yang Lain Kita Bisa Apa Namanya Bisa Sambil Saya Bisa Sambil Ngajar Saya Bisa 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 Bersama Keluarga Dan Yang Saya Tahu Kekayaan Saya Yang Saya Investasikan Di Perusahaan Itu Terus Bertumbuh Dan Itu Udah Terbukti Peter Lins Peter Lins Yang Emang Kinerjanya Luar Biasa Selama Karirnya Sebagai Pengelola Uang Uang Besar Di Sebuah Fund Manager Nah Itu Jadi Sekarang Saya Mulai Banyak Mempelajari Bagaimana Berinvestasi Di Perusahaan Fast Grower Small Cap Sebagaimana Yang Diajarkan Oleh Peter Lins Bagaimana Cara Mencari Saham-saham Multi beggar Panjang Sebenarnya Ini Karena Selain Dari Peter Lins Bukunya Tentu Memberikan Guidance Filosofi Guidance Tapi Kemudian Secara Detail Itu Juga Butuh Butuh Penjelasan Secara Spesifik Biasanya Saya Dan Teman-teman Di Investor Akademi Indonesia Itu Kita Punya Yang Namanya Training Step 2 Itu Mungkin Bisa Belajar Itu Dua Hari Full Nanti Juga Ada Latihan Dan Kemudian Itu Masuk Ke Alumni IAI Yang Kemudian Bisa Mempelajari Membahas Banyak Emiten Dan Bedah Emiten Ketemu CEO Jadi Banyak Pertama Ya kan Itu Harus Small Cap Jadi Saya Harus Cari Perusahaan Perusahaan Yang Kecil Yang Market Kapitalnya Kalau Bisa Di bawah Setengah Dari Unicorn Setengah Dari 14 Triliun Sekitar 7 Triliun Kira-kira Itu Sebagai Guidance Walaupun Kemudian Ada Juga Yang Belasan Triliun Misalnya Kayak SCMA Karena Saya Melihat Faktor Yang Lain Tentu Saya Tidak Masalah Tapi Tentu Ini Adalah Perusahaan Yang Bertumbuh Yang Berkualitas Jadi Saya Tidak Akan Membeli Perusahaan Yang Mungkin Seakan-akan Bertumbuh Tapi Belum Jelas Pertumbuhannya Seperti Apa Atau Bahkan Konsepnya Pun Belum Jelas Misalnya Kayak Bank-bank Digital Mini Saya Enggak Berani Ke Saham-saham Seperti Itu Saham-saham IPO Saya Juga Belum Paham Jadi Saya Biasanya Enggak Berani Yang Saya Cari Adalah Perusahaan Yang Bertumbuh Cepat Tapi Berkualitas Misalnya Metrodata Jadi Saya Cari Yang Kata Pertama Itu Sebelum Bertumbuhnya Nanti Kita Bahas Bertumbuhnya Adalah Saham-saham Yang Berkualitas Dulu Dimana Bisnisnya Dia Itu Adalah Bisnis Yang Solid Bisnis Yang Keren Yang Punya Moat Yang Tinggi Atau Competitive Advantage Yang Tinggi Metrodata Dibangun Pada Awalnya Dari Bisnis Distribusi Produk-produk TIK Teknologi Informasi Komputer Komunikasi Software Hardware Server PC Handphone Banyak Dia jual Itu Disini Dia Relatively Jadi Market Leader Kemudian Dia masuk Ke bisnis Yang Berbeda Atau Mirip Sebenarnya Konsultasi And Solusi Jadi Mereka Menjual Jasa Menjual Jasa Beda Sebelumnya Produk Disini Dia menjual Jasa Jika Ada Perusahaan Yang Butuh Jasa Mereka Terkait Dengan TIK Masih Kata Kuncinya Masih Teknologi Informasi Dan Komunikasi Digital gitu ya Transformasi Digital Atau SAP IRP Seringkali Kan Dibutuhkan Jasa-jasa Konsultan Nah Mereka Masuk Seperti itu Sama Seperti IBM Yang Dulunya Jualan Hardware Kemudian Masuk Konsultasi Dan Mereka Berhasil Jadi Mereka Punya Suatu Bisnis Yang Solid Mereka Kembangkan Dan Akibat Dari Bisnis Yang Solid Ini Mereka Punya Yang Namanya Cash Yang Besar Ada Yang Namanya Free cash Flow Yang Besar Yang Kemudian Dana Yang Besar Ini Cash Yang Besar Ini Bisa Dipakai Untuk Mengembangkan Usaha Yang Ada Maupun Usaha Yang Lain Yang Terkait Ataupun Tidak Terkait Misalnya Jadi Karena Covid Ya Karena Covid Kembali Lagi Metrodata Itu Bisa Memiliki Cash Yang Sangat Besar Di Kuartal Ketiga Sekitar 1,8 Triliun Yang Kemudian Dia Bisa Pakai Itu Untuk Berinvestasi Katakan Mengembangkan Bisnis-bisnis yang Terkait Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Nilai Intrinsik Perusahaan Satu Agenda Yang Sedang Disiapkan Menurut Management Mungkin Sebentar lagi Akan Dilaunch Adalah Mereka Akan Masuk Ke Bisnis Data Center Yang Profit Marginnya Lebih Besar Dibandingkan Bisnis Dia Yang Ada Bekerja Sama Dengan Induk Usahanya Yaitu Grup Ciputra Yang Punya Property Di Center Mungkin Di Ter Tiga Atau Dua Yang Ada Di Beberapa Kota Untuk Kemudian Bisa Memberikan Sebuah Jasa Kepada Perusahaan Yang Membutuhkan Nah Ini Apa Namanya Pengembangan Usaha Yang Pertama Metrodata Juga Sekarang Sedang Menjajaki Yang Namanya Akuisisi Perusahaan Konsultasi Dan Solusi Satu Yang Sudah Sangat Serius Tinggal Beda Harga Aja Sedikit Dimana Perusahaan Ini Lebih Banyak Memberikan Jasa Terkait Dengan ERP Bagaimana Penerapannya Dan Mereka Punya Kualitas Jasa Yang Sangat Baik Bahkan Katanya Lebih Baik Dari Yang Dimiliki Oleh Metrodata Makanya Mereka Ingin Mengakuisisi 51% Pemilik Lama Tetap Ada Tapi Kemudian Itu Bisa Dikonsolidasikan Ke Metrodata Dan Itu Bisa Mengakselerasi Keuntungan Dari Metrodata Itu yang Pertama Jadi Mereka Aktif Mengembangkan Bisnis Baik Dari Dalam Maupun Akuisisi Organik Maupun Inorganik Terkait Dengan Bisnis Metrodata Yang Sekarang Tapi Dia Juga Tidak Berhenti Di Situ Dia Berusaha Untuk Masuk Ke Bisnis Yang Tidak Terkait Dengan Bisnis Yang Sekarang Yaitu Mulai Chip In Ke Startup Kenapa Karena Startup Ini Adalah Industri Masa Depan Industri Masa Depan Jadi Mereka Mulai Mengembangkan Strategi Agar Bisa Masuk Ke Startup Baik Yang Startup Yang Masih Kecil Kerjasama Dengan Berbagai Venture Kapital Kayak MDI Mereka Memberikan Dana Tapi Kemudian Dikalola MDI Masuk Ke Perusahaan Startup Yang Masih Kecil Maupun Startup Yang Sudah Mulai Berkembang Yaitu Misalnya Sayur Box Mereka Masuk Sayur Box Sudah Traction Sudah Jelas Sekarang Dalam Proses Menuju Ke Unicorn Polanya Seperti Itu Mereka Sudah Masuk Di Titik Di Tengah Nah Perusahaan Perusahaan Yang Seperti Ini Polanya Mirip Kayak Amazon Apple Facebook Google Yang Terus Berusaha Atau Kalau Di Cina Ada Alibaba Tencent Terus Berusaha Untuk Mengembangkan Usahanya Bisnisnya Mengembangkan Nilai Intrissing Dari Perusahaan Dan Terbukti Harga sahamnya Pun Tumbuh Luar Biasa Selama Tahunan Atau Mungkin Selama Beberapa Dekade Terakhir Jadi Saya Paling Seneng Kalau Lihat Ada Perusahaan Yang Punya Bisnis Yang Solid Yang Menghasilkan Cash Yang Sangat Banyak Yang Cash Ini Lebih Banyak Dipakai Untuk Mengembangkan Usahanya Baik Organik Maupun Inorganik Baik Bisnis Yang Terkait Maupun Yang Tidak Terkait Dengan Cara Demikian Mereka Akan Bisa Menumbuhkan Perusahaan Secara Konsisten Secara Cepat Dan Bisa Menjadi Compounding Yang Luar Biasa Bagi Perusahaan Nah Kira-kira Itu Gambaran Singkatnya Tapi Kemudian Nanti Setiap Itu Ada Detailnya Bagaimana Kita Melihat Manajemennya Apakah Mereka Jujur Atau Tidak Good Corporate Governance Seperti Apa Tata Kelolanya Dilihat Dari Laporan Keuangannya Apakah Mereka Agresif Bagaimana Cara Mereka Mengelola Kapital Allocation Dividend Gimana Apakah Buyback Apakah Investasi Nah Itu Satu Hal Dibahas Yang Kedua Prospek Saya Itu Paling Seneng Atau Berusaha Untuk Mencari Emittance Yang Kira Kira Bisa Jadi 10 Bagger Dalam 10 Tahun Kedepan Jadi 10 Kali Lipat Dari Sekarang Dalam Waktu 10 Tahun Kedepan Nah Itu Perlu Dilihat Prospeknya Gimana Industrinya Apakah Misalnya Industri Digital Ekosistem Digital Ini Masih Cukup Besar Upsidenya Sehingga Kemudian Yang Namanya Metro Data Ini Masih bisa Tubuh Berkembang Cepat Selain Bisnis Konsultasi Dan Solusi Apakah Penjualan Cloud Apakah Penjualan Game Apakah Penjualan Hardware Dan Software Itu Bisa Mendorong Metro Data Bisa Tumbuh 10 Kali Lipat Dari Harga Sekarang Nah Itu Prospeknya Yang Kedua Yang Kita Lihat Yang Ketiga Juga Dari Valuasinya Apakah Harga Sekarang Itu Harga Yang Wajar Yang Mungkin Murah Enggak Tapi Wajar Sehingga Kemudian Kita Bisa Masuk Itu Dengan Nyaman Resikonya Jadi Tidak Terlalu Besar Yang Sampai Kita Beli Di Harga Yang Premium Nah Biasanya Tiga Hal Ini Kita Bahas Secara Detail Di Training Step 2 IAE Sehingga Kemudian Teman-teman Yang Mengikuti Training Itu Bisa Memahami Secara Mendalam Bagaimana Berinvestasi Dan Enggak Sulit Jadi Setelah Training Ini Kita Harapkan Teman-teman Bisa Belajar Bisa Melakukannya Sendiri Karena Ada Praktiknya Juga Berkumpul Di Komunitas Jadi Tujuannya Kemudian Setiap Orang Itu Bisa Menjadi Investor Independen Nah Itu Kita Jabarkan Secara Detail Tapi Kira-kira Prinsipnya Seperti Itu Untuk Bisa Mencari Perusahaan-perusahaan Yang Yang Bisa Tumbuh Cepat Kalau Saya Mencarinya 10 Begar Dalam 10 Pertanyaan Yang Kedua Dari Mana Sumber Sumber Dana Investasi Jelas Bahwa Ajaran Warren Buffett Dan Guru-guru Investor Itu Semua Satu Nada Pakailah Uang Dingin Jadi Kita Tidak Boleh Berhutang Karena Berinvestasi Di Bursa Saham Atau Berinvestasi Di 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 Pertanyaan Akan Sangat Sulit Kalau Kita Bisa Mengatakan Target Jangka Pendek Berapa Jadi Tidak Bisa Saya Ngomong Target Saya Setiap Tahun Berapa Atau Tahun Ini Berapa Karena Ada Tahun Tahun Yang Baik Ada Tahun Yang Kurang Baik Bisa Jadi Dalam Satu Tahun Pertumbuhan Portofolio Saya Kayak Kayak 2020 Itu Mungkin Sekitar Dua ratusan Persen 2021 Ya Bisa Jadi 50% Ada Mungkin Di 2019 Saya Relatively Tidak Bergembang Banyak Misalnya Jadi Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Dalam Jangka Pendek Kita Akan Bisa Mendapatkan Keuntungan Sekian Karena Kita Tidak Bisa Ngomong Seperti Itu Jangka Pendek Itu Relatively Kita Tidak Tau Sehingga Kita Tidak Boleh Pakai Dana Ngutang Kenapa Karena Kalau ngutang Margin Itu kan Sudah pasti Tiap bulan Dipotong Sementara Jangka pendek Bisa jadi Harga saham Kita turun Nah bagaimana Kalau kemudian Harga saham Kita turun Kita harus Bayar utang Marginnya Itu Itu kan Akan Menggerus Modal kita Dan Ada banyak Contoh Kasusnya Orang-orang Yang kemudian Habis Dananya Karena Menggunakan Margin Ini Jadi Itu Sesuatu Yang sangat Beresiko Kita Berusaha Menghindari Resiko Berinvestasi Di Bursa saham Harus Selalu Berusaha Untuk Tidak Rugi Kita Selalu Nyari Cuan Makanya Yang pertama Yang kita Lakukan Adalah Berinvestasi Dengan Dana Dingin Yaitu Dana Yang sudah Tidak Dipakai Untuk Kebutuhan Operasional Dana Darurat Kebutuhan Makan Uang Dapur Jadi Jangan Ngambil Uang Dapur Dari Istri Kalau Mama Kita Ngambil Uang Dapur Terus Pada Saat Dibutuhkan Tidak Ada Itu Repot Kalau Bisa Emang Kalau Mereka Punya Deposito Pakailah Deposito Pakailah Deposito Karena Sayang Deposito Itu Cuman Berapa Dipotong 20% Pula Jadi Lebih baik Daripada Ditaruh Di Deposito Lebih baik Ditaruh Di Investasikan Di Bursa Saham Daripada Ditaruh Di Obligasi Reksa Dana Atau Menurut saya Daripada Investasi Di Properti Itu Lebih baik Taruh Di Bursa Saham Karena Banyak Datanya Menunjukkan Bursa Saham Ini Berinvestasi Di Bursa Saham Itu Return Jauh Lebih Besar Dibandingkan Tipe Investasi Seperti Itu Termasuk Di Emas Berinvestasi Di Bursa Saham Itu Return Jauh Lebih Besar Ada Banyak Datanya Tinggal Kita Harus Belajar Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Memahami Dan Bisa Jago Di Situ Semua Orang Bisa Pak Lokeng Hong Bisa Kita Juga Pasti Bisa Nah Ini Yang Jadi Penekanan Bagaimana Dengan Mereka Yang Baru Mulai Bekerja Ada Banyak Cara Apakah Anda Mulai Menyisikan Kalau Anda Dapat Uang Gaji 5 Juta Ya Berusah Agar Tentunya Sama Seperti Perusahaan Jadi Efisien Sehingga Kemudian Ada Alokasi Dana Setiap Bulannya Yang Bisa Ditaruh Di Bursa Saham Kalau Mama Anda Masih Kesulitan Juga Ya Cobalah Kerjasama Sama Orang Tua Yayasan Ayah Ibu Atau Kepondok Mertua Tanya Kemertua Misalnya Bisa Enggak Kita Kerjasama Saya Mengelola Uang Bapak Nanti Dalam Waktu 10 Tahun Kita Bagi Hasil Itu Kira Kira Ada Banyak Cara Kalau Mama Ya Oke Saya Saya Pikir Saya Orang Yang Beruntung Ya Walaupun Memang Orang Tua Saya Bukan Bukan Orang Kaya Bapak Kerja Di Perusahaan Multinasional Di Saffron Di Balikpapan Tapi Memang Levelnya Level Staff Administrasi So Ya Kita Cukup Tapi Gak Bisa Dibilang Bahwa Saya Orang Kaya Mungkin Malah Lebih Banyak Saudara Dan Mungkin Teman-teman Saya Yang Jauh Lebih Kaya Dibandingkan Keluarga Saya Waktu Saya Masih Kecil Nah Terkadang Kita Berinteraksi Dengan Mereka Membuat Saya Menjadi Punya Keinginan Untuk Bisa Kaya Seperti Mereka Orang Tua Saya Juga Ingin Saya Bisa Sukses Makanya Salah Satu Visi Dari Bapak Saya Itu Adalah Saya Harus Bisa Kuliah Kuliah Di ITB Karena Bapak Itu Melihat Bahwa Atasannya Atau Rekan-rekan kerjanya Yang punya posisi Di atas Di Sefron Di Balikpapan Itu Kebanyakan Lulusan ITB So Saya Anaknya Harus Bisa Jadi Mahasiswa ITB Agar Kemudian Bisa Memperbaiki Nasib Menjadi Lebih Baik Punya Pekerjaan Yang Bagus Bisa Menjadi Seperti Mereka Nah Itu Sudah Tertanam Di Dalam Di Dalam Diri Saya Termasuk Juga Karena Kita Adalah Latar Belakangnya Relatively Menengah Kebawah Salah Satu Value Yang Saya Dapatkan Dari Bapak Adalah Efisien Jadi Bagaimana Mengelola Uang Itu Se Se Efisien Mungkin Berusaha Untuk Selalu Menabung Menabung Dengan Apa Yang ada Jangan Sampai Boros Nah Itu Dua Hal Yang Tertanam Jadi Saya Selalu Berusaha Punya Keinginan Untuk Bertumbuh Khususnya Bukan Hanya Secara Secara Pekerjaan Bukan Hanya Secara Kehidupan Tapi Juga Dalam Aspek Penekanannya Itu Di Finansial Dan Jika Saya Bertumbuh Secara Finansial Tentu Saya Juga Harus Bisa Tetap Menerapkan Yang Namanya Efisien Itu Nah Saya Beruntung Kehidupan Membawa Saya Bisa Masuk ITB Kemudian Saya Mengambil S2 Dan Kemudian Bisa Menjadi Dosen S3 Di S3 S3 Yang Relatif ly Juga Bertumbuh Dengan Cepat Dan Secara Penghasilan Saya Nyaman Tapi Tentu Saya Secara Pribadi Selalu Ingin Apa Namanya Bisa Lebih Bertumbuh Lagi Dan Salah Satu Jalan Yang Saya Bisa Temukan Adalah Berinvestasi Di Bursa Saham Dengan menggunakan dana-dana yang saya peroleh selama saya bekerja di beberapa tahun sebelumnya Jadi saya mulai di 2015, saya kerja sebagai dosen 2004 Jadi sekitar 10 tahun saya bisa mengumpulkan tabungan Ingat pakai uang dingin gitu kan Saya bisa mengumpulkan tabungan yang kemudian tabungan itu saya pakai sebagai modal untuk berinvestasi Dan thank God dengan pendekatan value investing Dengan cara-cara yang diajarkan oleh Benjamin Graham, Warren Buffett dan Peter Lins Khususnya saya bisa menumbuhkan dana awal investasi saya ini Bahkan sampai ke seribuan persen Jadi sudah tumbuh berkali-kali lipat Akibatnya di kondisi sekarang Di kondisi sekarang walaupun mungkin COVID menempa banyak sektor kehidupan Tapi salah satu sektor atau bidang yang bertumbuh adalah bursa saham Indonesia Sudah sampai ke 7 ribu ya all time high Dengan kondisi seperti ini saya sebagai pribadi sudah merasakan Atau saya sudah merasa bahwa saya sudah mencapai yang namanya financial freedom Bagi saya Belum sampai level triliuner kayak Lokeng Hong gitu ya Kayak Lokeng Hong tapi bagi saya Saya sudah bisa mencapai level financial freedom Jika misalnya Liverpool ini kan tim favorit saya ya Lagi di atas kayak kemarin waktu 2019 musim 2019 2020 juara ya Wah itu saya ingin nonton tuh ke Anfield Jadi gak perlu mikirin soal uang Uangnya ada tinggal berangkat Anak istri pingin berlibur ke Swiss ya Pingin lihat salju Ya udah kita coba cari jadwal yang cocok Kira-kira anak enaknya kapan gitu ya Ya udah kita berangkat di bulan Misalnya Februari Maret Gak terlalu dingin gak terlalu panas ya Saljunya masih dapat tapi gak dingin-dingin banget Nah sekarang saya gak terlalu suka dingin Jadi kita berangkat So dengan cara seperti itu ya selalu berusaha untuk bertumbuh Saya bisa efisien juga ya Tabungan itu kemudian diinvestasikan Akhirnya saya bisa menjadi free secara finansial Katakan relatively bagi saya ya di usia seperti sekarang ya Cukup apa namanya menyenangkan lah Cukup menyenangkan mencapai kondisi itu Di umur yang sekarang Jadi thanks to investasi ya Karena investasi itu bisa jadi dimungkinkan Mencapai finansial freedom sebelum masa pensiun Terburuk ya Ada banyak masalah yang saya hadapi Tapi kayaknya tenggat mungkin Karena saya mungkin dilindungi kali ya Mama yang kuasa Sehingga gak sempat sampai terpuruk gitu ya Ada beberapa kali kejadian ya Misalnya saya Masuk ITB ya Saya dari dulu Dari kecil Selalu ingin Apa namanya Diarahkan masuk ke ITB Nah begitu saya berhasil masuk kuliah ITB Itu tuh seakan-akan Saya udah berhasil Saya udah mencapai target saya nih Udah berhasil gue nih Tapi kemudian lupa gitu ya Kalau masuk ITB ya butuh perjuangan lagi untuk belajar Jadi ya di tahun-tahun pertama itu Saya mungkin banyak main gitu ya Agak struggle Tapi kemudian diperbaiki Di tahun-tahun terakhir Sehingga IPKnya gak Gak jelek-jelek banget lah Gak jelek-jelek banget Terus Setelah itu lulus ya Saya tuh struggle mungkin dalam proses mencari Jati diri ya Mau jadi apa Yang selalu saya emang inginkan Saya selalu ingin menjadi financially free ya Tapi kan caranya itu gak ketemu gitu Yang align selaras dengan kompetensi saya Jadi setelah lulus Saya itu coba kerja di beberapa perusahaan Di Jakarta Logistik gitu ya distribusi Kok kayaknya gak cocok Tinggal di Jakarta juga kayaknya gak nyaman gitu ya Kena macet Terus kena banjir Tinggal di rumah saudara gitu ya Karena belum mampu untuk tinggal sendiri gitu kan Nah Keadaan seperti itu tuh kemudian Membuat saya Wah Gimana nih ke depannya ya Apa yang harus saya lakukan Untungnya ya Kembali lagi saya dilindungi Bapak masih bisa Dapat bantuan dari perusahaan Untuk saya sekolah S2 Dan mungkin ini Salah satu turnaround saya Ngambil MBA ITB Karena kemudian Saya tidak pernah Bercita-cita Atau kerja Sebagai dosen Itu tidak pernah Mungkin ya Karena asumsinya Atau stereotype Dosen itu Gajinya Relatively Kecil gitu ya Jadi gak kebayang Akan jadi dosen Tapi kemudian Karena Ngambil MBA Lulus Dengan IPK yang sangat tinggi 3,94 Itu Ditarik Berusaha untuk ditarik Dosen-dosen saya yang di SBM Karena baru berdiri SBM itu 2004 Kurang dosen Tapi kemudian Dia bertumbuh secara signifikan Saya masuk Ngomongnya Dosen senior saya itu bilang Daripada lu Coba Apa Apply-apply Cari-cari pekerjaan 3 bulan Jadi dosen dulu lah Cobain Ya lumayan Buat Uang jajan Saya cobain Dan Kok saya Menikmati gitu ya Ngajar di kelas Persiapan Baca Karena emang Dasarnya saya seneng baca Kemudian saya share Dan saya Lihat mahasiswa saya itu Mengerti Memahami Aktif di kelas Itu kok kayaknya Happy banget gitu ya Happy banget Dan saya dapat sesuatu yang Jadi Apa ya Ada kebuasan batin Yang sebelumnya itu Saya gak dapat waktu kerja Di tempat sebelumnya Dan Ini diperkuat dengan Ternyata Waktu saya nerima gaji Gak rendah-rendah amat Bisa lah saya Hidup dari sini ya Dan saya Bisa lah Menafkahi Keluarga saya Dari sini Sehingga kemudian saya bisa Fokus Bekerja di SBM Memberikan yang terbaik Mengembangkan SBM Dan Saya nyaman di dalam itu Nah ini Malah justru Tadi ya Saya gak ngerti Mau kemana Waktu sebelum S2 Akhirnya saya ke S2 Setelah S2 Saya pinginnya Jadi konsultan Perusahaan-perusahaan Gede gitu ya Tapi kemudian menjadi Menjadi Dosen Sesuatu yang tidak saya bayangkan Dan bahkan sampai sekarang Saya bisa menjadi dosen Setelah jadi dosen pun Saya masih struggle gitu ya Karena emang Yang saya bayangkan itu adalah Kemampuan Membaca Mengajar Tapi untuk jadi dosen SBM itu harus S3 Jadi mau gak mau Saya harus ke S3 Di luar negeri S3 itu artinya Kemampuan Saya harus belajar Skill yang berbeda Yang gak pernah saya pelajari Di S1 dan di MBA Yaitu riset Dalam bahasa Inggris Saya gak terlalu nyaman Bahasa Inggris ya Gak jago-jago amat Tapi ya Akhirnya bisa lulus Tapi Ya itu struggle juga Dapat pemimbing Salah satu orang Yang sangat di Recognize Di respect Di dunia Di bidangnya Di bidangnya Di bidang business and management Tapi pakai pendekatan Psychoanalytic Psikologi bawah sadar Pak Craig Craig Richard Richard ya Jadi ini Saya Struggle gitu ya Ya Strugglenya bukan cuma masalah Akademis Tapi juga kehidupan disana Datang ke Palmerston North Kota ya Yang mungkin Penduduknya itu Cuman 75 ribu Tapi Domba dan biri-birinya Mungkin Ada 3 juta Jadi Orang sama binatang Itu 1 banding 4 Waktu saya Datang ke kotanya Saya ke Pusat kotanya Keliling Itu cuma butuh Waktu 5 menit Itu saya shock Ini sepi banget Beda banget Sama Bandung Yang Hidup Sampai malam Ini sampai sore Jam 5 Udah gak ada Yang jualan gorengan Ya emang gak ada Yang jualan gorengan Jadi sepi banget gitu ya Dan itu shock Aduh Gue bakalan tinggal disini Selama 4 tahun gitu ya Sanggup gak Posen gak gitu ya Ya saya sih Masih bisa Karena mungkin Ini ya Kuli ya Tapi emang Istri saya struggle Jadi Ya kita harus cari cara Kemudian dia pulang tiap tahun ya Apa namanya Kita cari cara Supaya Tapi ini bukan sesuatu yang Yang mudah Nah sekali lagi Kemudian ya Saya dilindungi Keluarga kami dilindungi Ya saya bisa menyelesaikan S3 saya Dengan Dengan baik ya 4 tahun Tepat waktu Dengan memuaskan Jadi Ya akhirnya itu bisa Bisa Apa namanya Dilalui dengan Dengan baik Ya kembali lagi ke SBN Kemudian ngajar Dengan berbagai dinamikanya Ya Ada aja sih Banyak hal yang kemudian Ada beberapa permasalahan Ya kan Misalnya Selalu kita Ingin punya anak Gitu ya Tapi Hampir 7 tahun Menikah Baru kemudian Diberikan Seorang anak Jadi relatif Terlambat Tapi ya Akhirnya kita dapat Ada hikmahnya juga Kemudian pada saat kita Sudah Udah relatif Berumur Gitu ya Di atas 30 Baru punya anak Gitu kan Kemudian Kita jadi Paham Pentingnya Menjadi orang tua Jadi kemudian Kita Menekankan bagaimana Bisa mendidik dia Bisa mengembangkan dia Dengan cara-cara yang terbaik Nah Saya juga Berinvestasi Ya Itu mungkin Berangkat dari sebuah Masalah Mungkin ya Atau Atau Ya krisis mungkin ya Dimana pada saat itu Di mana pada saat itu Kalau tidak salah Bapak saya itu Difonis terkena Kanker Paru-paru Stadium akhir Kemudian Saya berusaha untuk Bisa mencari jalan Memberikan yang terbaik Bagi Bapak Dalam artian Saya ingin Membawa dia Berobat Keluar negeri Tapi pada saat saya pergi Ke Singapura Saya menyadari bahwa Gaji saya sebagai dosen Tidak akan bisa Membiaya itu Oleh karena itu Saya kemudian Ya mencari cara Tapi gak ketemu Akhirnya saya Berdoa Sujud Puasa Meminta pertolongan Sama yang maha kuasa Dan Entah bagaimana Dibukakan jalan Itu Masuk Berinvestasi Di bursa saham Dan Saya mulai Akhirnya di 2015 Tapi Ya Takdir Berkata lain ya Ayah saya Kemudian meninggal Di akhir 2015 Saat saya Udah Menikmati Seperti ini Ya Ayah saya Udah Udah tidak ada Tapi kemudian Saya juga belajar Bahwa Dengan apa yang saya miliki Saya masih punya kesempatan Untuk menyenangkan Orang-orang terdekat saya Jadi saya Senangkan ibu saya Anak istri saya Adik Orang-orang terdekat Karena masih dikasih kesempatan Ada banyak masalah Ada banyak krisis Tapi mungkin Saya adalah orang yang beruntung Karena Selalu dilundungi Dilindungi oleh yang maha kuasa Sehingga itu Minimal tidak terpuruk Yang kedua Dalam beberapa kesempatan Itu malah justru Jadi Peluang Atau ada Hal-hal positif Hikmat-hikmat positif Yang kemudian Saya bisa dapatkan Di kemudian hari Dan saya bisa Memperoleh Berbagai Manfaat Dari Hal yang mungkin Sebelumnya negatif So Seringkali saya bersyukur Dengan Apa yang sudah terjadi Dan dari sekarang Mungkin saya melihat bahwa Mungkin dari situ Saya melihat bahwa Dalam Sebuah Krisis Masalah Tantangan Hambatan Itu punya dua dimensi Selain hal yang negatif Tentu juga ada hal yang positif Makanya Waktu covid kemarin Saya melihat bahwa Itu memang Menyusahkan Tapi Dari situ Tentu ada peluang-peluang Yang mungkin Dengan kompetensi Yang sudah saya miliki Katakan Berinvestasi di saham Saya bisa melakukan Sesuatu Yang kemudian Bisa menjadi sesuatu Yang positif Kedepannya Dan benar Jadi Karena covid itu Lahir yang namanya Investor Akademi Indonesia Bersama Andre Lukito Vivi Fimalasari Kita membuat Investor Akademi Indonesia Yang tujuannya Untuk bisa Mengedukasi Banyak Orang di luar sana Agar Paham Bagaimana Berinvestasi yang baik Di bursa saham Kita mulai dari Mei Juni Relatively Baru satu setengah tahun Hampir dua tahun Itu udah Banyak hal yang kita Lakukan Kita udah Mengedukasi ratusan Atau bahkan ribuan Dari Youtube Kita itu ada 20 ribu subscriber Dari pelatihan Mungkin hampir seribu Dari telegram Itu hampir 5 ribu Kita udah Mengedukasi banyak orang Kita bikin Investor Summit Juni tahun lalu Yang kemudian Menjadi pola Banyak orang Untuk melakukan Investor Summit Kita mengembangkan Kita mengembangkan sebuah Metode Pendidikan Bagaimana seseorang Bisa belajar saham Baik dari training Masuk ke komunitas Sekarang dicontoh oleh Banyak pihak-pihak yang lain Dan kita senang Karena emang Kita tujuannya Bukan untuk menjadi Satu-satunya Dengan seperti ini Kan akan makin banyak Yang dirai Nah Itu mungkin Yang kemudian Apa namanya Menjadi Perjalanan Warna Kehidupan saya Tidak selalu Yang namanya Masalah Itu akan selalu Jadi negatif Tapi bisa jadi juga Positif Dan saya juga Adalah orang yang Beruntung Karena selalu Dilindungi Dijaga oleh Yang maha kuasa Sehingga kemudian Ya Bisa merubah Yang sesuatu yang negatif Bisa jadi positif Ya Jadi kalau kita lihat Sekarang ini kan Pertumbuhan Investor Saham di bursa itu Tumbuh luar biasa Waktu zaman saya Mungkin jumlah Investor itu Baru 2015 itu masih Satu juta Atau belum dua juta Nah data kemarin itu Sekitar tujuh jutaan Ya Jadi udah hampir Tiga kali lipat Atau lebih ya Empat kali lipat mungkin Kenaikannya Ini sesuatu yang luar biasa Dan kebanyakan Dari yang baru-baru ini Adalah Generasi milenial Khususnya banyaknya Mahasiswa atau orang-orang Yang baru bekerja ya Milenial Generasi Z ya Kebanyakan seperti itu Dan tentu Mahasiswa saya Karena memang Business Investment Mereka Banyak yang Tertarik ya Tertarik Untuk Berinvestasi di Bursa saham Ada beberapa yang Kemudian membuat Klub investasi Ya klub investasi Dan Mengajak saya Sebagai Salah satu Pembina ya Dosen yang kemudian Bisa membantu Membimbing Dan mengarahkan Agar Mahasiswa ini bisa Berinvestasi Dengan baik ya Mereka kemudian Apa namanya Saya bisa menjadi Semacam coach Semacam Mentor Yang memimbing mereka Agar Melakukan ini Sesuai dengan Koridor yang benar Ada juga banyak Mahasiswa saya Yang kemudian Apa namanya Bergabung Dengan IAI Alumni IAI ini Yang Yang Apa Yang lebih Intens ya Kita Jadi Dengan masuk Alumni IAI ini Proses pembelajarannya Lebih intens Dan di dalamnya itu Banyak Mahasiswa SBM Dan juga Mahasiswa ITB Yang lain ya tentu Mahasiswa seluruh Indonesia Dan bahkan ada juga yang Dari Dari luar negeri Brunei Dari Qatar Uni Emirat Arab Bahkan dari Belanda Australia Ya karena Karena Pakai Zoom Jadi Dari berbagai Belahan dunia itu ada Lucunya Kadang-kadang Kalau kita bikin Training Di Sabtu Pagi Gitu ya Sabtu pagi itu Kadang-kadang kan di Europe Itu masih malam Gitu ya Mereka jadi Ngikutin itu sampai Subuh ya Bahkan sampai pagi Karena mereka ingin belajar So memang Antusiasnya ini Luar biasa besar Mahasiswa ini Baik yang SBM Maupun yang Yang lain ya Itu Sangat ingin untuk Belajar Sangat ingin untuk belajar Cuman memang Terkadang Di luar sana itu Ada banyak noise Yang Dalam beberapa Kesempatan itu Keinginan mereka itu Belajar itu Terganggu Dengan Keinginan untuk Cepat kaya Padahal Keinginan untuk Cepat kaya ini Berbahaya Jadi mereka mungkin Takutnya terpengaruh oleh Influencer-influencer Yang Yang mungkin Pakai pendekatan Yang berbeda Yang Relatively lebih Spekulatif Tapi kemudian Caranya Tidak Sustain Mungkin berhasil Di awal Tapi kemudian Jatuh Nah ini Noise-nya itu Jauh lebih besar Dibandingkan Apa yang Saya Investor Akademi Indonesia Maupun teman-teman Yang lain Yang berusaha Untuk mengedukasi Para investor muda ini Seringkali Kalah Apa namanya Degungnya Degungnya gitu ya Dibandingkan Influencer-influencer Yang memakai Cara yang lebih spekulatif Nah ini yang kita juga Coba terus Perjuangkan Tapi at least Di SBM Kita punya Kuliah khusus Capital market Yang kemudian Emang bisa membawa Mahasiswa itu Belajar Bagaimana Berinvestasi Di bursa saham Dengan Dengan baik Dan benar Nah Tentunya Prosesnya itu Akan Banyak tergantung Kepada Sang individu itu sendiri Kalau mereka Mau belajar Mau baca Mau riset Mau sabar Tidak ingin cepat kaya Ya Saya Saya yakinkan lah Bahwa pasti Akan berhasil Apalagi kalau Anak-anak muda Masih punya panjang Jangka waktunya Sehingga Compoundingnya itu Bisa luar biasa Gitu kan Kalau anda bisa Double gitu ya Pakai Pakai Artuan R72 itu Uang anda bisa Double katakan Dalam waktu 3 Sampai 5 tahun sekali Bayangkan Kalau mama anda Di umur 40 50 60 Uang anda itu Udah berapa Kalau pakai Prinsip Compounding itu So Yakinkan lah Teman-teman mahasiswa Untuk selalu Semangat Komit Untuk bisa belajar Jadi investor saham Yang sukses Yang paling utama Saya tidak paham Tentang kripto Jadi saya Tidak masuk Saya tidak mengerti Bagaimana Kripto itu Bisa menjadi Aset investasi Kenapa? Karena Dia tidak punya Underlying Asetnya Apa sih Yang bisa saya nilai Sehingga kemudian Saya bisa bilang Bahwa Yang namanya Kripto itu Koin tertentu itu Harganya murah Satu mahal Kalau beli rumah Ya beli rumah Saya bisa nilai Lokasi tanahnya NJOP Harga market Sama bangunannya Saya bisa menilai Menaksir Menentukan harganya Jadi kalau mama Kemudian Kira-kira Hitungan saya Sebuah rumah itu Harganya 10 miliar Ya kan Kemudian karena Dia butuh uang Dia jual 5 miliar Saya mau dong Karena itu murah Tapi kalau mau dari 10 miliar Dia jualnya 15 miliar Saya tidak mau Itu karena itu mahal Investasi di saham Seperti itu juga Saya lihat Ada perusahaan Bisnisnya seperti apa Saya pahami Saya nilai Sebuah saham Misalnya nilainya 100 Ya kan Dia jual Di harga 80 Saya mau beli Dia jual di 100 Kalau perusahaannya Bagus saya beli Tapi kalau mau Dia jual di 150 Atau 200 Saya mungkin Tidak akan beli Tidak akan berinvestasi Jadi ada Underlying asetnya Yang kemudian Bisa saya pakai Untuk menilai Perusahaan itu Nilainya berapa sih Jadi acuan saya Apakah itu murah Atau mahal Atau wajar Kripto Tidak punya Underlying asetnya Jadi saya tidak tahu Kalau di harga 100 200 Itu murah mahal Wajar Tidak tahu saya So Tidak ada underlying Asetnya Saya tidak berani Berinvestasi Atau mungkin Bagi para Investor besar Kripto bukan Tempat untuk Berinvestasi Ada banyak orang yang suka Bukan hanya di Indonesia Di luar negeri juga Mungkin ada Beberapa Yang memahami Kripto Memahami bahwa Kripto itu punya Underlying aset Misalnya NFT Ya NFT Misalnya Kalau mama kita Dulu Kalau di Kalau penggemar Olahraga itu Misalnya basket ya Mereka senang basket Mengidolai Namanya Michael Jordan Atau Lebron James Itu ada tuh Collectibles nya Nah Kayak orang Saya dari Indonesia Gak bisa tuh Beli itu ya Karena mungkin Sudah rebutan duluan Orang-orang Amerika NFT mungkin Bisa membuat itu Jadi Tersedia secara Global Secara digital Ada orang-orang Yang mungkin Paham soal itu Sehingga ngerti NFT ini Ada Underlying asetnya Mereka paham Mereka Berinvestasi Di Kripto NFT Tapi Mungkin Ya mungkin bisa jadi Saya salah Ada banyak Yang lain Di luar sana Yang motivasinya Atau Hal penggerak utamanya Bukan Soal itu Tapi Keinginan Untuk cepat kaya Bahwa Kripto Adalah Jalan ninja Bagi anak-anak muda Untuk cepat kaya Dan ini berbahaya Ini yang mungkin Saya lihat Kenapa Kenapa banyak Kenapa banyak Orang yang Tapi bisa jadi Saya salah So Poinnya adalah Berinvestasi lah Di bidang-bidang Yang Anda pahami Kalau emang Anda Mau masuk ke Kripto Ya silahkan Tapi pahami Dan khususnya Pahami benar Apa Underlying asetnya Sehingga dari situ Bisa dihitung Harganya Mahal Atau Murah Atau Wajar Kalau Anda Paham itu Silahkan Masuk ke Kripto Tapi Kalau Anda Enggak Paham Jangan Masuk Kripto Demikian Kulah di Saham Kalau Anda Paham Tentang saham Ya Berinvestasi Saham Tapi Kalau Anda Enggak Mau Baca Anda Enggak Mau Riset Ya Jangan Masuk Saham Jangan Berinvestasi Saham Investasilah Di tempat-tempat Yang Anda Paham Yang Anda Mengerti Kalau Anda Pahamnya Property Silahkan Di property Anda bisa jadi Kaya Di property Kalau Anda Pahamnya Di emas Silahkan Di komoditas Silahkan Tapi Harus Paham Oleh karena Itu Warren Buffett Sarankan Investasilah Di leher Ke atas Jadi Banyakin Edukasi Kalau ada uang Baca Enaknya Zaman sekarang Kita bisa belajar Dari Youtube Lihat Youtube-nya Tagar Belajar Banyak hal Dari situ Ada banyak hal Yang sekarang Kita bisa pelajari Dari Youtube Mau cari apa Aja Kayaknya ada Investasi saham Pun ada Jadi Itu yang harus Dilakukan Karena Investasi ini Akan berguna Bagi Anda Jadi Bahasanya Warren Buffett Itu The more you learn The more you will earn Jadi Semakin banyak Anda belajar Uang Anda Bakal Lebih banyak Semakin banyak Anda belajar Makin cepat Anda Financial freedom Kalau dikaitkan Dengan investasi Jadi Investasilah Di bidang-bidang Anda paham Dan Semaksimal mungkin Investasi Leher ke atas Gitu ya Itu Cara Terbaik Untuk kita bisa Menuju Financial freedom Iya betul Jadi Hati-hati Ke diri kita Keinginan cepat kaya Tidak ada Jalan cepat Yang ada Jalan simple Tapi Butuh waktu Berinvestasi di saham Itu simple Karena kita cuman baca Riset Beda Kalau mama berbisnis Anda berbisnis Anda baca Bagaimana caranya Berbisnis yang baik Ya kan Tapi kan kemudian Di luarnya Banyak faktor Ada preman Ada Konsumen yang galak Ya kan Persaingan Kompetitor Banyak banget variable Tapi kalau saham itu simple Caranya simple Tapi tetap butuh waktu Butuh kesabaran Jadi gak ada tuh yang namanya Cara cepat Menjadi kaya Ya kecuali Menikahi Crazy rich yang lain Ya kan misalnya Mungkin itu cara cepatnya Tapi itu juga mungkin gak sustain Mungkin cepat Tapi jatuhnya juga cepat Naiknya cepat Jatuhnya cepat Belajar untuk cari Yang sustain Apalagi Anda Masih muda Umur 20 Mulai bangun Pelan-pelan Mulai bangun Itu dari diri Anda Kalau dari luar Harus sangat berhati-hati Kalau ada orang lain Menawarkan Sebuah investasi Yang keuntungannya Luar biasa Besar Returnnya 20% Sebulan Wah Gimana caranya Gitu ya 20% Sebulan Dan ngajak orang-orang Kalau saya punya bisnis Returnnya 20% Sebulan Saya gak mau ngajak orang Saya nikmati sendiri Tapi sudah 20% Dia ngajak orang Itu sudah berbahaya So lebih baik Say no Karena Kalau Anda Kasih kesempatan Dengerin Hard bukan Apa namanya Defaultnya manusia Kita itu pada dasarnya Emang pengen cepat Kaya gitu Manusia itu Emang pengen cepat Kaya Gampang terbuai Nah begitu Kita kasih kesempatan Dengerin Dia kan biasanya Udah menyiapkan itu Berusaha untuk Menyampaikannya secara rasional Walaupun sebenarnya Tidak rasional Keuntungan 20% Dan ngajak orang-orang Itu tuh gak rasional Tapi dia akan berusaha Memaparkan Kenapa Begitu Anda Kasih kesempatan Semakin besar Anda akan terpengaruh Anda masuk Ya kan Dengan uang kecil Untung Tapi begitu Uang besar Hilang So Hati-hati Harus sangat hati-hati Dengan Orang yang datang Nawarin Keuntungan yang luar biasa Fantastis Terus ngajak-ngajak Ya Kalau dia untung Fantastis Kenapa gak dia nikmati sendiri So Jauhilah Orang-orang seperti itu Pendekatan-pendekatan Seperti itu Jauhi Fokus aja Fokus Coba cari Satu tempat Yang Anda Paham Yang Anda Suka Yang Anda Jago Investasi disitu Belajar Dalami Pasti sukses kok Pasti sukses Kalau Anda Ingin jadi Content Creator Yaudah Dalami disitu Content Creator Dimana sih Caranya jadi Content Creator Kalau Anda Ingin jadi Youtuber Yaudah Jadi Youtuber Jago Videographer Misalnya Dalami disitu Pasti sukses Jangan cari yang aneh-aneh Yang di luar kompetensi Anda Di luar core kompetensi Anda Ya kan Dan kemudian Malah justru hasilnya jadi jelek Jadi Fokus sama bidang Anda Investasi Ya kan Belajar di Youtube Kalau ada duit Coba cari yang Bisa ningkatin skill Anda Naik kelas terus Naik kelas Harus naik kelas gitu kan Sehingga Anda harus berusaha Jadi orang yang paling jago di bidangnya Harus bisa jadi orang yang paling jago di bidangnya Kalau Anda sudah paling jago di bidangnya Ya pasti uang akan datang Pasti uang akan datang So Itu aja Yang coba digali dari hidup Anda Dengan adanya internet Dengan adanya NFT Wah Metaverse Ini kan semua banyak sekali terbuka peluang Yang mungkin bisa kita ambil Kita berperan Kita bisa Berhasil disitu Nah fokus disitu aja Ya memang kadang-kadang kan kita Ada yang bekerja Ada yang punya Punya bisnis ya Sehingga mungkin tidak punya energi lagi Untuk baca dan riset Cara termudah adalah Lewat Orang lain Yang pakar Emang diakuinya Situ Tapi Jangan sampai ekspektasinya terlalu tinggi juga Coba kita pelajari Kinerja mereka Ya Para fund manager ini Biasanya paling tinggi mereka Sesama dengan kenaikan bursa Misalnya Hiasg dalam satu tahun Itu naiknya 15% Biasanya mereka paling tinggi 15% Dan kebanyakannya di bawah itu Dan tidak konsisten Tidak konsisten setiap tahunnya seperti itu Jadi kadang 15% Kadang 10% Kadang di bawah 10% Kalau Hiasg Hiasg minus Mereka lebih minus lagi Jadi Relatively di bawah Hiasg Let's say Mungkin seringnya atau beberapa kali di bawah 10% Jauh lebih baik dibandingkan deposito Ong obligasi For sure ya Tentunya Tapi Ekspektasi Anda Jangan Tinggi-tinggi Ya Artinya Emang dia 10% Kalau pakai aturan R72 Misalnya 72 dibagi 10 Uang Anda baru double Atau 100% itu baru 7 tahun Cukup lama Tapi lebih bagus daripada Ditaruh di deposito Dan aman daripada Anda mainkan sendiri Kalau Anda mainkan sendiri Mungkin bukan untung 10% Bisa jadi lebih rendah Atau bahkan minus So itu salah satu cara Salah satu cara yang bisa dilakukan Daripada taruh di deposito Iya Dan yang kedua juga Anda harus hati-hati ya Bisnis modelnya itu seperti apa Misalnya kayak Apa namanya Asuransi yang pakai link gitu ya Itu Kan ada yang untuk kesehatan Ada yang untuk investasi Nah biasanya mereka itu Tidak terlalu perform Karena Mereka itu Seringkali harus membayar Agen Yang kemudian itu Nilainya cukup besar di awal Dipotong Sehingga modal awal Anda itu Sudah Sudah tergerus di awalnya Untuk bisa menjadi Double itu butuh waktu lebih panjang lagi So hati-hati juga dengan Dengan model bisnis seperti itu Untuk yang manajer investasi Juga bisnis modelnya sama Mereka tuh biasanya akan mendapatkan Fee Dari semakin banyaknya transaksi yang dilakukan Sementara investasi yang baik dan benar Itu adalah Investasi yang dilakukan Mungkin relatifly tidak terlalu aktif Tidak terlalu sering jual dan belinya Jadi agak berbeda Dengan fund manager ini gitu ya Nah kalau mama Anda sering melakukan transaksi Artinya ada banyak potongan Termasuk potongan-potongan pada saat Anda Membeli produknya ya Di awal dipotong Mungkin di akhir dipotong Ada fee buat si pengelolanya Jadi emang Ini bisnis modelnya Anda harus pelajari Sehingga kemudian Ekspektasi Anda Jangan sampai Terlalu tinggi Karena memang realitanya Biasanya kinerjanya seperti itu So Anda bisa pakai Dengan ekspektasi kinerjanya Di atas deposito dan obligasi Anggaplah 5-10% gitu kan Deposito di bawah 5% Atau Ya Anda bisa berusaha Untuk berjuang lebih keras Untuk mengelola sendiri Tapi disitu butuh Pengorbanan Ya untuk bisa Meluangkan waktu untuk baca Dan mau riset Kayak saya misalnya Saya berusaha untuk setiap hari itu 2-3 jam sehari Untuk baca dan riset Setiap hari Disiplin konsisten Lokengong Butuh waktu lebih Lebih lama Mungkin 6 jam Sampai 8 jam Karena dia udah full time Tapi apapun itu Kita perlu Meluangkan waktu Berkorban Mengurangi waktu Isyarat mungkin Atau waktu-waktu yang lain Tidak produktif Agar kemudian Ya karena saya punya Keinginan untuk bisa Free secara finansial Ya saya Mau melakukan itu Nah teman-teman Kira-kira gimana Apakah memang Punya keinginan yang sama Ya Dan jika kita Berinvestasi saham Itu adalah cara yang simple Kenapa tidak mencoba Dan melakukannya sendiri Walaupun tentu butuh Pengorbanan waktu Ya Contohnya gini Pak Saya Awal Saya tidak Memang berapa Pantang saham Tapi Sama sedikit Perupaan saya Saya Ambil BGCA Yang tiap hari Saya berengkapnya Saya Setiap bulan Lagung Untuk Pengurus Saham BGCA Tersebut Kemudian Untuk saya Ambil Seperti Kemudian Apakah itu Keputusan yang tepat Ya Hati-hati Dengan cara Seperti itu Karena Karena tadi kan Membelinya itu kan Hanya berdasarkan Informasi Blue Chip Ya Blue Chip itu Ada apa aja sih Ada BCA Ada Unilever Ada Telkom Ada HM Sampurna Ada BRI Kalau Anda Belinya Cuman BCA Ya kan Tapi Tidak tahu Apa pakai Gambling Atau Apa gitu Atau Anda Emang suka BCA Ya Anda Beruntung Beruntung Karena BCA itu Dia bertumbuh Terus Dia bertumbuh Terus Kalau Anda Mulai investasi Sejak 2016 Akhir Atau 2017 Saat program Yuk Nabung saham Diluncurkan Itu Anda Di harga sekarang Itu Udah Naik 100% Lebih Mungkin ya Jadi selama 2017 Dia 5 tahun Dia Dia bisa Beger ya Anggaplah 20%an Itu oke lah ya Atau Belasanan persen Itu oke BRI Juga kira-kira Seperti itu Tapi repotnya Kalau Anda Enggak beruntung Kalau Anda memilihnya itu Randomnya itu Milinya Unilever Atau HM Sampurna Atau Astra Indonesia Sama-sama Blue Jeep Perusahaan-perusahaan yang bagus banget Tapi kemudian Harga sahamnya berbeda Dengan BRI dan BCA Unilever itu Pernah berapa 9 ribu kah Atau lebih tinggi Waktu di 2016 2017 Ya kan Tinggi Tapi kemudian Ceritanya itu turun Sampai sekarang Ketiga ribuan Jadi Uang Anda Udah tergerus Jadi sepertiga Atau minimal setengah Kalau Anda Terus nabung Ya kan Tiap bulan Masuk Unilever Hasilnya Sekarang Tiga ribu Kalau Anda Masuk ke HM Sampurna 2016 2016 2017 Diluncurkan Per 4 ribu 5 ribu Terus turun sekarang 4 ribu 3 ribu 2 ribu Di bawah 1.900an Jadi Anda nabung Ya kan Uang Anda bukannya Bertambah Tapi malah Jadi Setengah Sepertiga Atau Seperempatnya Kalau yang beli Di pucuk Wah Cuci piring Katanya Jadi Sepertima Astra International Relatively Tidak kemana-mana Telkom Juga Kalau beli Dari 5 tahun Yang lalu 4 tahun Yang lalu 3 tahun Yang lalu Relatively Tidak kemana-mana Kalau Anda Bangun Portofolio Anda Dari 5 sampai 10 saham Blue chip Mungkin yang perform Cuman BCA BRI Mungkin Mandiri Agak Lumayan Mandiri Agak lumayan Saya Tidak tahu BNI Paling itu Perbankan Tapi yang lain Relatively Tidak perform Atau malah Minus So Berbahaya Berbahaya Kita Masuk Ke Bursa Tanpa Disertai Pengetahuan Tentang Bagaimana Berinvestasi Yang Benar Lebih baik Jangan Kalau mau Praktis Saya Sarankan Satu Anda Nggak mau Baca Anda Nggak mau Pakai Orang Lain Tidak Percaya Sama Orang Lain Tapi Anda Mau Investasi Di Saham Berinvestasi Lah Pada Saat Lagi Crash Lagi Resesi Lagi Krisis Jadi Kalau Covid 2020 Maret Lagi Takut-takutnya Jadilah Kontrarian Masuk Ke Bursa Saham Itu Cara Paling Mudah Cara Paling Simple Karena 90% Yang Anda Beli Pasti Naik Pasti Naik Pegang Satu Tahun Keluar Tunggu Krisis Lagi Tunggu Crash Lagi Tunggu Resesi Lagi Kalau Bisa Beli Perusahaan Yang Kalau Mau Beli Yang Blue Chip Kayak BRI Dari 4600 4400 Turun Sampai 2300 Di Akhir Maret Perusahaan Sebagus Itu pun Turun Jadi Setengahnya Nah Kalau Anda Masuk Di 2300 Bagus Tapi Anda Di 2600 2700 3000 3500 Pun Masih Oke Sekarang Sudah 4000 Berapa 4400 Kali Kimia Farma Dari 2500 Kali 2700 Turun Sampai Ke 500 Seper Limanya Apa Kalau Anda Masuk Di Krisis Saya Masuk Di 600 Cepat Karena Dia Kesehatan Terbang 900 Sekarang Sudah 2000 Mungkin 2000 Anda Pegang Satu Tahun Apapun Atau 90% Yang Anda Beli Harusnya Harganya Naik Dan Naiknya Signifikan Keluar Tunggu Krisis Lagi Tunggu Crash Lagi Baru Masuk Lagi Nah Gitu Kalau Anda Mau Yang Praktisnya Yang Mudah Gak Gak Belajar Gak Mau Percaya Ke Orang Lain Ya Bukan Bukan Mendoakan Untuk Terjadi Krisis Tapi Ada Risetnya Bahwa Yang namanya Bursa Di Indonesia Itu Pasti Ada Krisis Atau Krisis Kecil Atau Resesi Ataupun Krisis Besar Itu Setiap Dua Tiga Tahun Sekali So Sabar Sabar Aja Nunggu Dua Tiga Tahun Sekali Polanya Seperti Itu Di Masa Lalu Jadi Bukan Mendoakan Bukan Bukan Pasti Terjadi Tapi kan Kalau kita Ingat Bung Karno Jas Merah Jangan Sekali Sekali Melupakan Sejarah Nah Sejarahnya Itu Setiap Dua Sampai Tiga Tahun Dua Tiga Tahun Itu Pasti Terjadi Krisis Atau Resesi Jadi Kemungkinan Besar Di masa Depan Akan Seperti Itu 2020 Nah Apakah Di 2022 2023 Itu Akan Terjadi Apakah Kecil Atau Besar Kita Lihat Karena Polanya Seperti Itu Bisa Jadi Bukan Di 2022 2023 Bisa Jadi 2024 Kan Itu Rata 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 So Itu Mungkin Yang Yang Bisa Saya Sarankan Kalau Mama Seandainya Tidak Mau Mendalami Saham Dan Tidak Mau Percaya Sama Orang Lain Jarang Jadi Jackpot Benar Bagi Saya Sepuluh Kali Lipat Dalam Dalam Satu Tahun Seperti Tekim Itu Mungkin Lebih Baik kita Abaikan Fenomena Itu Karena Jarang Sekali Saya Bisa Mendapatkan Emiten Yang Berprospek Tapi Kemudian Hanya Dihargai Katakan Di Per Satu Waktu Membelinya Atau Satu Koma Jadi Ini Sesuatu Fenomena Yang Jarang Yang Mungkin Lebih Banyak Adalah 10 Bagger 1000% Itu Dalam Waktu 10 Tahun Itu Mungkin Lebih Realistis Atau Kalau Kalau Kita Lihat Di Bursa Pengamatan Saya Di Bursa Ada Banyak Emiten Yang Return Itu Bisa 50 Sampai 100 Persen Dalam Satu Tahun Jadi Bagger Bisa Bagger Dalam Waktu 50 Persen Sampai 100 Persen Dalam Waktu Relatif Kurang Dari Satu Tahun Nah Ini Saya Sering Mengalami Jadi Implikasi Dari Ini Observasi Ini Saya Berusaha Untuk Mencari Emiten Emiten Yang Yang Keuntungannya 50 Sampai 100 Dalam Satu Tahun Atau Yang Sepuluh Kali Lipat Dalam Sepuluh Tahun Saya Pernah Terjebak Dengan Fenomena Tekim Karena Saya Berhasil Di Tekim Saya Mungkin Merasa Jumawa Sombong Dan Kemudian Saya Juga Greedy Saya Mencari Emiten Emiten Yang Seperti Tekim Pinginnya 10 Kali Lipat Dalam Satu Tahun Dan Ternyata Cara Seperti Ini Malah Membuat Saya Menjadi Tidak Rasional Mencari Emiten Emiten Yang Mungkin Analisis Saya Jadi Gak Akurat Atau Ngaco Yang Ada Bukannya Untung Malah Rugi Dari Situ Kemudian Saya Berusaha Pikirkan Kembali Dan Akhirnya Saya Ambil Keputusan Jangan Lagi Susah Atau Sangat Susah Dicari Lebih Baik Saya Cari Yang 50 Sampai 100 Persen Keuntungannya Dalam Satu Tahun Dan Yang Sepuluh Kali Lipat Dalam Sepuluh Tahun Artinya Saya Berusaha Untuk Mencari Saham Saham Yang Siklikal Yang Bisa Ngasih Beger Dalam Waktu Satu Tahun Dan Saham Saham Fast Grower Yang Bisa Ngasih Keuntungan Sepuluh Kali Lipat Dalam Sepuluh Tahun Jadi Porto Saya Sekarang Dibangun Oleh Dua Tipe Emitant Kira Kira Seperti Itu